Intro Pertemuan sengit terjadi antara Hamas dan pasukan pertahanan Israel atau IDF pada minggu 5 Mei 2024 Dimana Hamas peraksi dengan menembakkan 10 roket dari daerah Rafah ke wilayah Kerem Salom Akibat kejadian ini, 11 tentara Israel dikabarkan terluka dan 3 orang lainnya tewas Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans Sementara itu, 1 orang diterbangkan melalui udara Lebih lanjut, IDF mengaku kebingungan lantaran sistem pertahanan udara Iron Dome tidak mencegat serangan tersebut Sireno juga terdengar di Kerem Salom selama serangan itu Dan salah satu roket menghantam sebuah rumah masyarakat IDF mengatakan pihaknya telah menutup penyeberangan Kerem Salom untuk truk bantuan kemanusiaan setelah adanya serangan tersebut Menurut pihak militer, serangan roket tersebut dilakukan dari daerah dekat penyeberangan Rafah dengan Mesir Sekitar 350 meter dari tempat perlindungan sipil Di sisi lain, IDF juga melakukan serangan balasan ke Rafah sebagai tanggapannya Termasuk menyerang peluncur dan bangunan di dekatnya yang digunakan oleh Hamas Menurut pejabat kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas Satu serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di Rafah dan menewaskan 7 orang Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!